Salam rayu buat semuanya Satriopi Ningit menderita sejak kecil Sebenarnya disini bukan hanya menderita Satriopi Ningit itu seperti yatim piyato dari kecil Karena dari kecil itu sudah terbelenggu Tidak memiliki kebebasan Kebebasan dalam menentukan bagaimana Kedepannya kebebasan dalam menentukan keyakinannya Apalagi yatim piyato disini adalah Seperti orang yang lahir baru tanpa sejarah Jadi tidak tahu sejarah-sejarah tentang negerinya sendiri Dan sedangkan yang ada Itu hanyalah sebuah legenda dan dongeng Namanya legenda dan dongeng Itu bisa pasti bisa ada Namanya hanya cerita Dan kewajiban kita sebagai Orang tua Yaitu memberikan Sesuatu Yang benar-benar menjadi ciri khas Bumi Nusantara ini Ada tradisi Tata krama Sopan santun Karena itu penting Namanya adab itu penting Daripada sebuah Kepandean Banyak yang Pinter-pinter Tapi tidak memiliki adab Akhirnya justru akan Menyusahkan yang lainnya Akan memanfaatkan yang lainnya Jadi kalau dibilang miskin 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 sejarah Dibilang yatim piatu Karena apa? Seperti tidak memiliki Tali Tidak memiliki Regenerasi Dan Anak yang baru lahir Tergantung yang menentukan Itu nanti Yang mengajarinya Mau dibawa kemana Seperti buku yang masih putih Mau ditulis apa Itu Adalah kewajiban dari Orang-orang tuanya Makanya Kesadaran diri kita Untuk memberikan kembali Ajaran-ajaran leluhur Kepada anak cucu kita Itu sangat penting Agar mereka Tidak putus Regenerasi Tidak yatim piatu Tidak miskin Dengan Sejarah Negrinya sendiri Tahu diri Biar mereka Memiliki Jati diri Karena orang yang Tidak memiliki Jati diri Itu Seperti Tidak memiliki Orang tua Tidak Tidak ada yang Mengarahkan Dalam hidupnya Makanya Pentingnya Pembelajaran Tentang Ajaran leluhur Ataupun sejarah Itu harus Diutamakan Agar anak negeri Ini memang Benar-benar Bisa Memiliki Jati diri Sebagai Putra-putra Nusantara Di saat Orang memiliki Jati diri Mereka akan Tahu diri Dan Mawas diri Tidak akan Mudah Menjatuhkan Satu dengan Yang lainnya Akan memiliki Kesadaran Nasionalisme Yang tinggi Dan tentunya Tidak akan Mudah Mencacimaki Budaya Ada Tradisi Dan Ajaran-ajaran Leluhur Mereka Sendiri Itu Sebenarnya Yang terpenting Salam Rahayu 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 Sakum Dumati